Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman Di channel saya Nah teman teman Kali ini saya mendapat Servisan TV Samsung Semidatar 21 inch Jadi kerusakannya Ini dalam keadaan hidup ya teman teman Ini dalam keadaan hidup Sekarang nih Nanti kalau kita matikan Powernya Setelah kita hidupkan Tidak akan hidup lagi Harus menunggu 1 hari Sampai 2 hari Baru bisa hidup lagi Sekarang akan saya coba matikan Nah setelah dimatikan begini Kita setel lagi Dia tidak akan hidup teman teman Coba ya Nah Tidak hidup Lampu indikator pun tidak menyala Oke lanjut teman teman Kita akan Eksekusi Nah ini Teman teman Mesinnya Sekarang Yang akan saya lakukan Akan saya ukur dulu Tegangan di Power supply nya Atau di regulator nya Jadi televisi ini Kalau dimatikan Pakai remote Dia tetap hidup Tapi jika dimatikan lewat Tombol power nya Dia tidak akan hidup lagi Dan harus menunggu 2 sampai 3 hari Baru hidup lagi Oke lanjut Oke teman teman Sekarang saya akan melakukan Pengukuran di Regulator nya Power supply nya Akan saya Colokkan dulu Ke listrik Ini Tidak nyala Teleksinya Sekarang saya ukur Tegangan di 400 volt Di LK 400 volt Di sini Terbaca 294 volt Normal Ya Oke Normal teman teman Sekarang saya ukur di Output nya Di 115 volt nya Di sini Terbaca hanya 58 volt Kecil sekali Jadi Di sini 115 nya Tidak Keluar Oke teman teman Nah Untuk teman teman Pemula Kerusakan seperti ini Biasanya terjadi Karena Di Bagian power supply Ada yang Lemah Terutama Di LK nya Sekarang kan Saya coba Ganti LK nya Yang ada di Power supply Mudah mudahan Itu Penyebabnya Nah Teman teman Di sini Ini Adalah Block power supply Jadi Nanti Saya coba Ganti Elko Yang di sini Ini Elko 47 Mikro farad 50 volt Yang Sering terjadi Ialah Di Elko Ini Nanti Saya akan Coba Ganti Dulu Teman teman Oke Saya Lepas Dulu Elko Nah Ini Teman teman Elko Disini Tersulis 33 Volt 33 Mikro farad 50 volt Nah Ini Sudah ada Penggantinya Disini Saya akan Ganti Dengan nilai 100 Mikro farad 35 volt Tersulis 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 Oke sudah terpasang Sekarang akan Langsung saya coba Mudah-mudahan Elko ini yang bermasalah Oke sekarang akan saya coba Saya colokkan dulu listriknya Langsung menyala teman-teman Lampu indikatornya Oke langsung menyala Lampu indikatornya Tadi sekarang sudah Hidup televisinya Oke teman-teman Jadi masalahnya hanya Elko di Power supply Yang bikin Susah hidupnya Dan harus menunggu sampai Satu, dua, sampai tiga hari Baru bisa menyala lagi Oke teman-teman Saya akan rapikan Sekarang Menggunakan Setop box Karena siaran ini sudah Pindah ke TV Digital Ini kita geser dulu Channelnya ke AV Oke Belum dikasih antena Setop boxnya Belum dikasih antena Teman-teman Oke mantap teman-teman Masih jernih Gambarnya Sekian dulu video dari saya Terima kasih Untuk yang sudah menonton Jangan lupa like Comment and subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa